Eri pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Rabu pagi bahwa seluruh provinsi menemukan kekurangan sedikitnya 125 lembar kertas suara bagi yang menggunakan sukat di TPS 45 lapas Cianjur dinamisnya kondisi lapas membuat ketersediaan kertas suara tidak bisa diprediksi. Badan Pengawas Pemilu Jabar menemukan sedikitnya kekurangan 125 lembar kertas suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat saat memantau di TPS 45 atau tempat pemungutan suara di lapas 2B Cianjur. Kekurangan tersebut merupakan kertas suara bagi pemilih yang menggunakan sukat atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dari jumlah data pemilih tetap 233 hak suara. Menyikapinya, Bawaslu Jabar dan Panwaslu Kabupaten Cianjur langsung berkoordinasi dengan KPUD Cianjur agar secepatnya memenuhi kekurangan kertas suara tersebut. Anggota Bawaslu Jabar, Lole Suhenti menegaskan hal tersebut karena kondisi penghuni di lapas bersifat dinamis atau keluar masuk sehingga ketersediaan jumlah kertas suara tidak bisa diprediksi jauh-jauh hari. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman KPU koordinasi juga dengan tingkat di bawahnya dengan PANWACAM, dengan PPK Mudah-mudahan kami berharap sekali ketersediaan 125 untuk teman-teman di lapas ini bisa dipenuhi karena ini kewajiban kita sebagai penyelenggara memastikan semua orang yang penyelenggara ini bisa menyalurkan hal tersebut. Selain itu, Bawaslu berharap ada regulasi atau aturan khusus bagi pelaksanaan pemilu khususnya di lapas agar hal tersebut tidak terulang lagi pada pemilihan presiden dan legislatif.